Sebelumnya ya, bahwa yang dimaksud dengan aliansi strategik, ada beberapa teman-teman yang ngasih catatan di sini, aliansi strategik adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Oke, Mbak Yusni menyatakan aliansi strategik adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Sepakat! Sepakat dengan yang dinyatakan oleh Mbak Yusni. Apa yang dimaksud dengan aliansi strategik? Jadi, konteksnya adalah strategic alliance atau aliansi strategik itu Kata Mbak Google Oh, Mbak, benar Yang dimaksud dengan aliansi strategik itu adalah kerjasama formal antara dua perusahaan Nah, aliansi strategik Kenapa kemudian aliansi itu kan kerjasama? Kenapa kemudian dia disinyatakan di situ strategik? Karena tujuannya adalah untuk tujuan strategik perusahaan Tujuan strategik itu adalah apa? Tujuan strategik itu adalah tujuan yang terkait dengan mendapatkan hasil yang sama Nah, hasilnya apa? Kalau perusahaan ya hasilnya profit Maka kerjasama dari dua perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan profit Maka di situ disebut sebagai aliansi kerjasama strategik Bentuknya apa? Bisa berupa joint venture Bisa kemudian berupa merger Bisa juga berupa kerjasama vertikal Kerjasama horizontal Itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya Ketika kita membahas satu perusahaan akan bergerak menuju perusahaan global Itu di materi di modul ketiga kalau saya tidak salah Itu ada perjalanan dari perusahaan dia lokal Kemudian mulai ekspor-impor Kemudian mulai joint venture Kemudian sampai wholly owned subsidiary Nah, di situ ada aliansi strategik Tahapan joint venture itu adalah aliansi strategik yang bisa dilaksanakan Untuk mengatasi globalisasi Itu yang dimaksud dengan aliansi strategik Copy-paste boleh dah tahap maknanya ya Kerjasama yang ditujukan untuk aktivitas strategik Yaitu mencari laba Oh, halaman 8.25 hilang bu Oh, baik-baik Besok di copy ya dari temannya Oh, mungkin ada salah cetakan itu mbak Mungkin ada salah cetakan Sorry, sorry Baik, itu jawaban mengenai aliansi strategik Semoga bisa dipahami teman-teman Nah, ada juga pertanyaan mengenai globalisasi itu apa Nah, kalau bertanya mengenai globalisasi apa Ya harus baca modul dari kegiatan belajar yang pertama dari modul ke-8 Untuk bisa tahu definisi globalisasi Karena di dalam definisi globalisasi yang ada di kegiatan belajar pertama dari modul ke-8 Itu ada berbagai penjelasan globalisasi dari sudut pandang industri Dari sudut pandang liberalisme Dari sudut pandang modernisasi Dan dari berbagai sudut pandang Silahkan dibaca ya Yang menanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan globalisasi Kemudian juga ada pertanyaan terkait dengan rekonfigurasi geografis Yang ada di halaman 8.5.5 Yuk kita buka yuk 8.5.5 Ada kata rekonfigurasi geografis Ada kalimatnya menyebutkan bahwa Globalisasi mendorong Mbak Dina, welcome Saya masukkan sebentar Dina Panjawati Sip, oke Kembali ke kata apa yang dimaksud dengan rekonfigurasi geografis Poin ke-5 Halaman 8.5 Globalisasi mendorong rekonfigurasi geografis Sehingga ruang sosial tidak lagi semata dipetakan dengan kawasan teritorial Jarak teritorial dan batas-batas teritorial Oke Di situ kita sebenarnya membahas Terima kasih telah menonton!